Masih di Borgol, bersama saya Bang Jack Ini ada peredaran narkotika Selama sepekan nih, Direkturat Reserse Narkoba Polda Jambi menangkap 8 pelaku peredaran narkotika di Jambi ini Adu sebanyak 3,14 kg sabu dan 91 gram ganja berhasil diamankan Pak Poli Hilur Mantap Pak Bagaimana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jack Selama pekan kedua di awal tahun 2023 ini, Direkturat Reserse Narkoba Polda Jambi menangkap 8 pelaku peredaran narkotika di Jambi Di antaranya NP, SP, KL, AG, RD, RY, RS, dan NV 8 tersangka itu ialah 4 pengedar sapu dan 4 pengedar ganja Ada pun jumlah barang bukti mencapai 3,14 kg sabu-sabu dan 91 gram ganja Yang diasumsikan nilai ekonomisnya mencapai 4 miliar rupiah Dari beberapa tersangka yang diamankan, ada beberapa yang merupakan residivis dengan kasus yang sama Direktur Reserse Narkoba Polda Jambi Kombes Paul Thomas Panji Sus Bandaru mengatakan pihaknya akan terus berkomitmen untuk memberantas peredaran narkoba di Jambi Sabu totalnya 3,14 kg dan ganja sebesar 0,91 kg Kita mengasumsikan kalau sabu itu bisa menyelamatkan 5 nyawa, 5 jiwa Maka kalau diasumsikan 1 gram itu ada 5 orang Maka yang bisa kita selamatkan adalah sebesar banyak 15.705 jiwa Dimas Sanjaya, Cik TV, mengaporkan